Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya Sesampainya di toko, aku buka pintunya dan mendengar suara tikus di dekat kardus ini Aku ingat, kata Jali, kalau ada suara tikus teriak, mungkin digigit ular Aku coba ambil sapu dan periksa tumbukan kardus mie Dan benar saja, ular kobra berwarna hitam kecoklatan menggigit tikus Aku spontan langsung mukul ular itu Dan dia pun langsung kabur meninggalkan tikus yang digigit tadi Aku coba ngejar dan dia lari ke arah semak yang tak jauh dari toko Aku cari-cari tapi gak ketemu, padahal semaknya gak besar Ibarat dia menjauh pasti kelihatan Saat aku sambil menunduk mencari-cari ular Tiba-tiba ada yang nepuk pundaku Aku spontan mau mukul pakai sapu Dia spontan nangis dan bilang Sabar-sabar Dan aku pun memandang ke arahnya Dia lihat-lihat Dia seperti bukan orang Jawa Dan dia aku yakin bukan pekerja tambang Sebab ini waktunya orang-orang bekerja Dia pun sambil tersenyum dan ngomong Kenalin Aku ular tadi Ya aku kaget dong Hah? Bencanda kamu ah! Kemudian ular itu bilang begini Iya beneran Aku ular yang kamu cari Aku dari bangsa jin Dan kebetulan Aku lihat kamu bisa melihat bangsa kami Jadi sengaja menampakkan diri Takutnya bakalan kamu pukul kalau aku masih dalam wujud ular Hmm maaf ya tadi Aku sempat mukul pakai sapu Ya maklum lah Namanya ular kan kaget Apalagi kobra Coba aja kamu jadi ular tanah Kan gak bikin takut Hehehe Kamu ini Maaf ya tadi ngagetin Aku cuma mau main-main aja kok sama tikus Soalnya lagi kesepian Gak ada teman main Dalam hati aku berpikir Dilihat-lihat sih sekitar umur 20-an Tapi kok suka mainan tikus Eh kok bengong? Kenalin Namaku Saga Kamu siapa? Wah Aku pun menjawab Kok mirip nama game ya? Aku Zian Ketokoyuk ngobrol Gak enak disini berdiri Mana panas pula Kemudian Jin yang tadi pun Mengayaukan Ayo Kami ngobrol lumayan panjang Dia lumayan enak diajak ngobrol Dengan logat dan bahasa banjar Gak berapa lama Datang bule yang mungkin mau beli sesuatu Lagi ngomong sama siapa bro? Oh gak bule Gak ngomong sama siapa-siapa Tadi dari luar kedengeran Seperti bicara sambil ketawa-ketawa kamu Oh Teleponan Sama Jali bule Aku minta bawain oleh-oleh Kalau kesini dia Kirain sama siapa Ini bule mau ngambil belanjaan Catatin ya Saga tatibun Saga yang tadi ikut pun Aku lihat dia menghilang Aku mencatat belajaan bule Kemudian sebelum dia pergi Berpesan untuk malam ini Mampir ke pondok Untuk makan Karena ada masakan ikan Yang baru dia dapat Hari demi hari pun berganti Tak terasa sudah sekitar seminggu Aku tinggal disitu Tapi Punya banyak kenalan mereka Yang sangat baik dan ramah Ditambah lagi Aku punya kenalan Beberapa teman Dari alam sebelah Dan setelah beberapa hari Jali turun nih Akhirnya dia naik lagi Dan mengangkut beberapa Barang belanjaan Seperti biasa Ya seperti biasa dong Aku bantu dia Untuk nurunin dari motor Dan menyusun ke tempatnya Di toko Dan kuliah Jali Membawakan kue bolu Hajah enong Nah ini kalian yang Di daerah Kalimantan Selatan Atau Kalimantan Tengah Tentunya kenal dengan bolu Dengan merek Hajah enong ini ya Bolunya sangat manis Enak Empuk Dan tekstur yang lembut Dengan berbagai varian Kue ponyaku Aku bawa ke dapur Untuk diiris-iris Dan masukkan ke piring Dan kuliah di pintu dapur Ada Saga berdiri Mau? Boleh Tadi aku mencium aroma yang enak Jadi langsung kesini Ternyata kue ini Boleh dong mau nyicip Nih Sambil ngambil satu iris Dan diletakkan di piring kecil lalu Kuletakkan di atas rak piring Makasih Aku kemudian pergi keluar Untuk memakannya bersama Jali For your information nih Untuk kalian yang Aliran garis keras Yang digit-digit suka bilang Bid'ah Syirik Mushrik Dan lain-lain Jangan asal menyalahkan adat Orang Kalimantan ya Yang kalau ada bawa Atau bikin makanan enak Selalu menyisikan sedikit Di piring kecil Itu bukan sajian Atau persembahan Melainkan sebuah adat Dalam bertetangga Ya kita tahu Bahwa kita hidup Berdampingan dengan bangsa jin Jadi baik bisa melihat atau tidak Biasanya orang-orang dulu hingga Sekarang Kalau ada makanan enak Misikan sedikit sebagai tanda Nawarin nih Kepada bangsa jin Sebab mereka juga kadang tertarik Dengan apa yang kita makan Ya meskipun mereka tidak memakan Apa yang kita tawarin Alias hanya sekedar menikmati Dengan cara mencium saja Tapi Tidak ada salahnya Setelah sekitar satu jam Nanti diambil lagi Untuk dimakan Sebab bangsa jin Hanya mencium saja Jadi kita makan Supaya tidak Mubazir Ibaratnya gini ya Kamu jin Dan tinggal di suatu rumah ya Dan orang rumah bikin masakan Enak yang jarang dimasak olehnya Tapi Gak ada pernah nawarin Gimana perasaanmu Tapi kalau ditawarin Pasti ada rasa senang kan Jika nawarin jin Adalah musyrik Maka apa bedanya Dengan ngasih makan ayam Toh Antara ayam dan jin Sama-sama bukan manusia Kenapa ngasih makan ayam boleh Tapi nawarin jin Enggak Tapi nawarin jin Gak boleh Padahal mereka Sama-sama makhluk Tuhan juga Dan tidak terasa Malam hari hampir tiba Sore itu Para pekerja tambang Yang mayoritas adalah Anak muda sekitar 20-30 tahunan Pada pulang Sedangkannya agak tua Atau sudah beristri Biasanya mereka gak langsung pulang Tapi teleponan dengan keluarga dulu Di lubang Tempat kerja mereka Sampai menjelang maghrib Baru pulang Dan sore itu Aku dengar Bule memanggil Aku Untuk ngambil air Di sumber air Yang seberang sungai itu Berhubung mereka baru datang kerja Mereka beres-beres Peralatan kerja dulu Sambil memproses emas Di sebuah Lundang khusus Aku pun cepat-cepat mandi Di lundang lain Yang khusus untuk mandi Sebab Kalau mandi bareng mereka Mereka mandinya bar-bar Sampai air jadi keruh Nah setelah selesai mandi Aku balik ke toko Dan tak sengaja Aku lihat Ada perempuan Ngikutin di belakang Aku Yang membawa Jerry Gen Berisi air Wanita itu Berbaju merah Aku perhatiin Ini cewek Jangan-jangan yang biasa Disebut Tahan industri Setelah aku Mengisikan air Dari jadikan Kedrom Wadah air mereka Dia lanjut mandi Dan wanita tadi Aku lihat Masih mengikuti Di belakang Sampai di lundang Pemandian Aku yang masih penasaran Dengan apa yang Bakalan dia perbuat Terus memperhatikan dia Yang tanpa sadar Aku kelihatannya Seperti merhatiin Aku mandi An Gitu banget ya Aduh Sadar aku pandanganku Karena dia mandi Dia pun ngomong Kenapa bro Liatin aku mandi Oh gak apa-apa Kalau aja mau liat ini Sambil buka celana Dan ngeliatin anunya Kaku Goblok Hahaha Dan aku lalu pergi dari situ Dan kembali ke toko Dengan perasaan malu Kok bisa ya Aku gak kepikiran Sampai kesana Bikin dia salah paham aja nih Aduh Dan saat malam tiba Seperti biasa Kami nonton TV bareng Dan tiba-tiba Dari arah samping Ada yang merangkul Bahuku dengan Tangan kanannya Ternyata Di sebelah kiriku Aku baru duduk Maaf lah yang tadi bro Iya ya gak apa-apa Tadi tuh Aku lihat ada sesuatu Apa Benjolan punyaku besar kah Hahaha Masih aja ya Iya ya sorry bro Bercanda Sesuatu apa Eh Ada cewek Yang ikutin Gajunya merah Seriusan Jangan aku takutin Emangnya kamu dukun kah Beneran Emangnya harus dukun Kalau mau liatin Eh jangan bercanda bro Disini tuh sering orang Lihat cewek baju merah Biasa disebutnya Hantu Sri Nah jangan-jangan itu Jangan gitulah bro Nggak usah nakut-nakutin Haha Bercanda Tapi aku serius ini Udahlah Bahas yang lain aja Kami pun ngobrolin hal lain Sambil nonton TV Hingga sekitar jam setengah sepuluh Dia bilang mau balik ke pondok Karena besok udah mau kerja Setelah beberapa lama Tiba-tiba Terdengar gempar Dan salah satu teman pondoknya Mengambil kami yang di tenda TV Dan bilang bahwa Aku kerasukan Kami bergegas untuk melihat ke pondok Ternyata benar saja Dia berbaring dengan keadaan tegang Mata melotot Tanpa berkedip Dan dipanggil-panggil Di dadah respon Tapi dia belum kerasukan Sebab yang kulihat saat itu Wanita merah itu Sedang menindih duduk di atas perutnya Kedua tangan aku Diinjak oleh kakinya Dan lehernya dijekik Aku berinisiatif Untuk memasukkan wanita itu Kedalam tubuh aku Agar bisa diajak bicara Dan orang lain bisa mendengar juga Ketika dia udah masuk Dia langsung bangun Dari posisi tidur Menjadi posisi seperti hari mau Siap menerekam Aku coba mendekat Namun ditarik tanganku oleh jali Eh ngapain bro Gak apa-apa Sebentar aja Aku kemudian menyuruh yang lain Untuk pegangin kaki dan tangannya Dan aku mulai nanya Ini siapa Ngapain bikin onar disini Aku pun menjawab Yang tubuhnya udah dirasuki Sri ya Aku Sri Aku suka anak ini Aku mau dia nemenin aku Eh jangan sembarangan kamu Dia teman aku Jangan macam-macam sama temanku Kataku Dan serinya pun membalas Segala yang aku mau harusku dapatkan Dan setelah itu Aku tiba-tiba Ambruk ke lantai Tak sadarkan diri Aku lihat rohnya dibawa oleh Sri pergi Aku pun minta bantuan sama yang lain Untuk mendudukan aku Dan aku duduk di depannya Aku memegang tangannya Dan memusatkan pikiran Untuk mencari tahu Kemana Sri membawa kabur Ternyata Aku diculik ke alam mereka Dia membawa aku ke rumahnya Sebuah bangunan yang sangat tinggi Dan di sekelilingnya terdapat Kebun bunga yang luas Aku masuk ke dalam rumah itu Dan ternyata Aku sedang diikat di sebuah kursi Aku menghampiri Namun tiba-tiba Sri menghalangi di depan Dengan tatapan seperti orang marah Seketika aku mundur Ragu-ragu juga sih Hei buca manusia Ngapain kamu masuk rumahku Tanpa permisi Salahmu bawa temanku kesini Aku mau jadikan dia pengantinku Ini adalah genap tahun kelima hari kematianku Aku ingin dia sebagai persembahan Goblok Orang mati mana bisa jadi hantu Kamu itu cuma jin kurang kerjaan Yang mengelabui orang-orang sini Terserah apa katamu Aku mau dia Weh gak boleh gak boleh Tiba-tiba dia menyerangku dengan sebuah bola api Aku spontan menghindar Aku gak dibela diri Jadi ya gak tau apa-apa Tiba-tiba dia sudah ada di depanku Dan mencekik aku Rasanya Nafasku hampir habis Dan tiba-tiba Sri terpental ke belakang Ternyata aku lihat di dekatku ada Saga Sambil tersenyum kepadaku Tenang yan Aku bantuin Makasih Saga Kemudian pertarungan mereka pun terjadi Cukup sengit sih Gak berapa lama Sri mengeluarkan sebuah tombak Dan melemparkan ke arah Saga Dia lambat menghindar Dan tertancap di dadanya Sri pun tertawa Hahaha Rasakan itu Jangan campuri urusanku Saga Kamu gak apa-apa Tenang-tenang Cuma ini mah gak sakit Katanya sambil mengedipkan sebelah mata Seolah-olah meremehkan serangan itu For your info ya teman-teman ya Di alam sana Berbeda dengan alam kita Jika terjadi sesuatu Seperti tertusuk Atau sejenisnya Tidak akan langsung mati Sebab menggunakan tenaga dalam Jadi hanya Energi yang berkurang Gak sampai merenggut nyawa Kecuali emang dibantai Habis-habisan Sampai energi terkuras Baru orang itu mati Ibaratnya ya Aku saat itu terluka Misal kena tusuk Dan jika balik ke badanku Maka hanya ada rasa sakit yang kurasa Sedangkan lukanya Tidak membekas pada tubuh yang luka Kurang lebihnya seperti game lah Kalau energi karakter itu belum habis Ditusuk atau ditombak beberapa kali pun Masih bisa bertahan Tidak lama Saga mencabut tombak yang menancap di badannya Dan menyerang balik ke Sri Dan terkena lehernya Sri semakin marah Dia mencabut tombak itu Dan membuangnya Kemudian melemparkan sebuah tali panjang Ke arah Saga Dan dia pun terikat Melihat hal itu Aku lari menghampiri Saga Dengan niat mau menolong Malaikutan kena ikat Aduh Melihat kami berdua terikat Sri tertawa Dia pun menghampiri kami Dengan membawa Sebilah pedang panjang Di tangan kanannya Seolah siap untuk memenggal kami Ketika dia sudah dekat Dan mengayunkan bedangnya Tlep Sebuah tombak bermata Tiga seperti Trisula Menancap di belakangnya Sri langsung teriak Sakit Dan kuliah di atas Ada Datu Lubai Beserta beberapa orang yang mengawalnya Sekitar lebih 10 pengawal Dan beliau berkata Sri Kamu sudah keterlaluan Sampai ingin mencelakai manusia Kali ini kamu tidak bisa dimaafkan Kalian Bawa dia pergi Kata Datu Lubai kepada pengawalnya Dan mereka merantai Sri Kemudian menghilang entah kemana Di bawahnya Kemudian Datu Lubai menghampiri kami Dan menjentikan jarinya Seketika ikatan kami Lepas Datu berkata Kalian Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Datu Makasih Makasih Datu Sudah nolong kami Hampir saja kami celaka Sama-sama Ini Sri sudah mulai kelewatan Dia itu sebenarnya adalah Salah satu anggota koloni kami Tapi sangat susah diatur Apalagi semenjak kematian Seorang wanita Beberapa tahun lalu Yang kebetulan namanya Sama-sama Sri Sri mulai usil dengan manusia Dan suka menakut-nakuti Para pekerja Oh Jadi selama ini Yang sering aku lihat Menyeramkan itu juga Sri Iya Kemudian Saga berkata Ini Saya Permisi pulang dulu ya Takut dicariin sama teman-teman Soalnya tadi lagi main Sama mereka Dan langsung lari kesini Saat tahu Zian dalam masalah Oh iya Silahkan Saga Sekali lagi Makasih ya Udah mau bantuin Saga Iya santai Kita kan friend Katanya sambil senyum Kemudian Menghilang Saya juga pamit dulu Datu Mau bawa teman saya pulang Takut yang disana khawatir Iya Cepat Bawa dia Kata Datu Aku pun membawa Oku kembali Dan kami balik ke tubuh kami masing-masing Ketika kami bangun Ternyata para pekerja pada ngumpul Di dekat kami Bahkan sampai ada yang baca Yasin Dikira mau mati Aduh Dan mulai berkata Bro Kenapa tadi bro Dipanggil-panggil gak nyautin Iya Kami khawatir Kalian berdua gak merespon Padahal masih sama-sama bernafas Kata Jali Anu tadi Susah diceritainya Intinya tadi Aku diculik sama hantu Sri Jadi aku pergi nolong Hah Kok bisa Kata para pekerja Ya gitu deh Nanti tanya aja sama Oku Kalau dia udah bangun Aku mau pulang dulu ya Agak capek Oh iya iya pulang dulu Besok cerita-cerita ya sama bule Iya bule Aku lalu balik ke toko untuk tidur Dan Kulihat Oku masih belum sadarkan diri Teman-temannya membaringkan dia di tempat tidur Dan aku pamit sama mereka Dan kulihat Jali terus menatapku seperti masih kebingungan Karena aku ngatuk Aku pun tak menghiraukan Dan lihat cerita macam-macam ke dia Sesampainya di toko Aku cuci tangan dan kaki dulu Kemudian ke tempat tidur Dan langsung rebahan Setelah beberapa saat Ketika aku menjamkan mata Tiba-tiba tanganku terasa dingin Saat kulihat di samping Betapa kagetnya aku Ternyata ada Saga juga rebahan Mungkin tangan dia nyentuh tanganku Yang menyebabkan rasa dingin Entah kenapa Mungkin karena dia ular Astaga Kamu ini bikin ngaget aja Saga Emang sengaja Eh kesini ngapain Mau numpang tidur Boleh kan Ya udah Tapi awas Janji Jangan berubah ular Kalau sambil berubah jadi ular Jangan salahin aku Kalau aku pukul Oke lah Dan kami pun malam itu Tidur bersebelahan Pengalaman pertama Aku tidur bersama Snake Boy Saat bangun subuh Aku lihat Saga Sudah tidak ada Di sebelahku Hanya ada Jali Kemungkinan Dia pergi Ketika Jali Hendak tidur disitu Pagi itu pun Aktifitas seperti biasa Tak lama Datang aku Dan bilang makasih Karena malam itu Sudah menyelamatkan dia Aku pun senyum Dan hanya bilang Sama-sama Pagi itu Dia sepertinya Masih terlihat kurang fit Tapi Masih tetap Untuk berangkat Bekerja Ketika hari Sudah agak siangan Aku pun pergi Ke pondok bule Untuk cari makanan Sesampainya disitu Bule Seperti Sudah ingin Menghujamku Dengan beribu Pertanyaan Yang ada Di benaknya Kami pun Makan peye Buatan bule Sambil ngobrolin Kejadian tadi malam Aku menceritakan Apa yang terjadi Dan siapa Sebenarnya Sri Sama seperti Yang diceritakan Datu Lubai Waktu itu Dan Bule akhirnya Tahu kisah sebenarnya Dari misteri Lundang berhantu Yang sempat Memakan korban itu Kami Ngobrol cukup lama Dan ketika Hampir jam 10 Aku izin pamit Dan mau jalan-jalan lagi Karena kebetulan Toko ada jali Yang jaga Jadi Aku bisa main Lebih jauh Aku jalan-jalan Sambil mencari Arah suara mesin Karena ingin Melihat langsung Bagaimana proses Mencari emas Saat di perjalanan Terdengar suara Aku spontan menoleh Dan kulihat Semak-semak Bergerak Takutnya itu ular Aku lalu mencari kayu Sambil mendekat Ketika sudah dekat Tiba-tiba Saga muncul Dan bilang Woy Eh dasar kamu ini Bikin kaget aja Hahaha Mau kemana Mau lihat-lihat sekitar sini Gimana sih Orang kerja nyari emas Oh ayo Aku temenin Kata Saga Di jalan Kami sambil ngobrol Dan tak lama Sudah sampai Di salah satu lubang Tambang yang ada Pekerjanya sedang bekerja Dan itu Kelompoknya Mas Solihin Ternyata Pekerjaannya cukup santai Ada yang tugasnya Nebak selang Air ke dinding lubang Ada yang tugasnya Mecahin batu Dan ada yang Nunggu mesin Jumlahnya Sekitar 6 orang 5 di dalam lubang Dan 1 yang jaga mesin Yang jaga mesin itu Namanya Ridho Dia mendekat Dan menyapa Bro Tumben kesini Iya Pengen lihat-lihat Aja mas Rid Kataku Belum pernah lihat ya Iya Baru kali ini mas Oh Ya gini lah bro Kerja di tambang Mengandalkan kerjasama Dan kekompakan Mantap Kamu Bisa lihat hantu kah Ah Enggak mas Ridho Cuma kebetulan aja Tadi malam itu Kenapa Oh Itu Kata temen-temenku Sering lihat orang berdiri Kalau lagi sore Dimana mas Itu Tuh Sambil nunjuk ke sebuah pohon Yang tak jauh dari situ Hmm Sampai udah pernah mas Udah pernah lihat mas Ya Pernah sih Tapi sekilas Nggak tahu itu ada yang Kulihat atau hanya salah lihat Hih Serem juga ya disini Banyak hantunya mas Eh Temen kami pernah ada yang bunuh diri disitu Gantung diri Mungkin Hantu dia Iya kah Kenapa gantung diri mas Nggak tahu Kejadiannya sekitar 4 bulan lalu Sore itu dia teleponan sama keluarga di Jawa Jadi sendiri disini Kami yang muda-muda pada pulang Tapi sampai malam Nggak ada pulang Itu orang Kami khawatir Dan nyusul ke lokasi Dan beliau sudah ditemukan Dalam keadaan bergantung Mungkin Ada masalah keluarga Wah Mari juga ya Kalau bisa Bantuin lah bro Nanti kamu coba kesana Lihat-lihat Apa bener dia jadi hantu Hah Maksudnya aku jadi umpan hantu Ya enggak gitu bro Maksudku Kamu coba liatin Kali aja deh hantu dia beneran Oh Yaudah bro Udah dulu ya Aku mau kerja dulu Sip mas Dia kembali ke tempatnya Dan aku coba mendekati pohon itu Sesampainya di pohon itu Nggak ada apa-apa sih Cuma pohon besar Yang cukup rindang Dan sejuk untuk berteduh Aku pun duduk disitu Untuk istirahat Dan kulihat mas Ridho Menatap karaku Tak berselang waktu lama Ada yang menepuk pundaku Ketika aku melihat Eh ternyata Saga lagi Ngapain disini Cuma Cuma pengen berteduh Oh aku temenin ya Oh iya Disini katanya ada hantu beneran Hah Nggak ada Kalau temen aku ada Hah Temen Maksudnya Iya temen Sebentar aku panggil Saga memanggil-manggil kata Rom 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 Dan tak lama Ada seekor ular kobra Berwarna coklat datang Kemudian berubah wujud Jadi seorang anak muda Kenalin Namanya Romi Dia pandai banyak bahasa Karena sudah lama tinggal disini Dan Rom Ini ya Kenalin Temen baru aku Namanya Zian Keponakan pemilik toko baru itu Salam kenal bang Iya salam kenal juga Jawabku sambil tersenyum Saga berkata Dia ini temen aku Emang suka jahil Nakutin pekerja yang disana Menuju ke orang-orang Mas Solihun Hah Dia sering menampakkan diri disini Dengan bentuk menyeramkan Oh kamu ternyata Usil banget sih Hehehe Romi pun berkata Namanya juga Jin bang Aku biasa sore sering Kesini untuk tidur Jadi Kadang Aku kalau terganggu Dengan suara mesin mereka Aku nakut-takutin Terus Mereka lari Enggak Mereka lebih takut Tidak dapat emas Daripada hantu Kamu ini Ya tapi setidaknya Aku seneng bang Jadi bisa tidurnya nyat Disini beneran Ada orang gantung diri ya Kan kamu sering main disini Berarti tau dong Kejadian 4 bulan lalu Tau bang Salah satu pekerja Di lubang itu Kata Romi Terus gimana ceritanya Bisa ceritain gak Boleh Waktu itu Aku lagi berteduh disini Sama Saga Setelah capek Kami main kejar Kejaran anak tikus Betul-betul itu Kata Saga Nah Ketika sore Dia asik teleponan Dan tak lama datang Dua orang dari arah sana Menuju ke jalan Membawa potongan kayu Aku rasa mereka pernah ada dendam Dan orang dua tadi Sengaja mengintai Karena dia asik teleponan Tidak menyadari Ada orang yang datang Orang dua tadi datang Langsung memukul kepalanya Hingga pingsan Kemudian mereka Membawanya ke pohon ini Dan menggantungnya Dengan seutas tali Oh jadi itu pembunuhan Bukan bunuh diri Iya Dia dibunuh Pembunuhnya kemana Mungkin mati Hah Iya mati Soalnya kan digigit Romi Iya bang Aku gigit tuh Soalnya waktu mereka selesai Menggantung itu Aku lagi istirahat Di bawah pohon ini Ditumpukan daun kering Sedangkan Saga Di atas pohon Salah satu dari pembunuh itu Naik ke atas pohon Untuk menggantung Nah pas dia turun Dia lonca dari atas Dan terjun mengenai ekorku Mungkin Dia tidak lihat Karena Warnaku coklat Sama seperti daun kering Aku marah Dan ku gigit kakinya Yang satunya Karena lihat temennya digigit Ngejar aku pakai kayu Dan Saga lompat dari atas pohon Untuk menggigit yang mengejar itu Setelah itu kami lari Hah Terus mereka gimana Saga pun menjawab Mereka lari keluar Ke arah portal Mungkin ingin mencari pertolongan Dengan penjaga portal Di dekat jalan utama itu Tapi kami rasa dia Gak bakalan sempat deh Tertolong Soalnya Jalan dari sini keluar sana Lumayan lama Sebenarnya kami itu Gak mau ikut campur Urusan manusia Meskipun pembunuhan Tetap di hadapan kami nih Tapi Karena dia mengegu kami Ya terpaksa bertindak Bener juga Setidaknya Dia sudah mendapatkan pembalasan Oh iya Aku pulang dulu ya Sudah setengah hari ini Takutnya aku dicariin di toko Karena sudah lama pergi Iya bang Kapan-kapan Mampir lagi ya kesini Tiap sore aku bertuduh disini kok Oke oke Kalau ada waktu ya Rom Aku ikut kamu pulang ya Kata Saga Eh ngapain sih ikut aku terus Mending main tikus sama Romi Namanya temen baru Harus sering ngobrol Biar akrab Iya kan Ya terserahmu aja lah Dan kami kemudian pulang menuju toko Dan di tengah perjalanan Ternyata Aku merasa jalannya aneh Sepertinya Berangkat tadi bukan lewat jalan ini Aku nanya sama Saga Ini jalan kemana ya Ternyata Ternyata Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati